Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat salam islam Dalam sebuah perkumpulan kelompok kaum atau organisasi Baik dalam skala jumlah yang kecil ataupun jumlah yang besar Sejatinya pasti memiliki satu orang yang dijadikan sebagai pemimpin Dan sudah barang tentu Seorang pemimpin akan mempunyai kewenangan memerintah Dalam suatu negara, seorang tersebut yang dinamakan pemerintah Dalam islam, jika seorang sudah ditetapkan menjadi pemerintah Semua warga yang dipimpinnya Wajib hukumnya untuk mentaati apa yang dikatakan pemerintah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan Ulil Amri Pemegang kekuasaan di antara kalian An-Nisa ayat 59 Lalu apakah semua yang dikatakan pemerintah Semua masyarakat tidak berhak untuk menolaknya Dalam firman tersebut Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan mentaati Rasulullah s.a.w. Tentu wajib hukumnya Akan tetapi Untuk mentaati pemegang kekuasaan pada masa setelah Rasulullah s.a.w. Wapat Karena beliau adalah Nabi akhir jaman Tentu tidak ada sosok yang sempurna seperti Rasulullah Apakah masyarakat harus mentaati apa yang dikatakan yang saat ini menjadi pemegang kekuasaan Dari Ibnu Umar r.a Dari Nabi s.a.w. beliau bersabda Wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan taat dalam hal yang disukai atau dibenci Kecuali jika ia diperintah berbuat maksiat Apabila ia diperintah berbuat maksiat Maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat Hadis mutafak al-lay Dalam hadis tersebut Wajib hukumnya untuk mentaati seorang pemimpin atau pemerintah pemegang kekuasaan Baik perintah itu disukai oleh kaum atau warganya Maupun perintah itu dibenci oleh kaum atau warganya Selama perintah itu tidak mengajak kepada kemaksiatan yang dilarang oleh Allah s.w.t. dan Rasulullah Semua warga masyarakat wajib mentaati Untuk itu Dalam memilih pemimpin Seorang harus memperhatikan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya Karena jika sudah menjadi seorang pemimpin Baik buruknya ia Wajib bagi kaum atau masyarakat untuk mentaatinya Dari An-Nasra r.a Beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Dengarkanlah dan taatilah Meskipun yang memimpin kalian adalah budak yang berkulit hitam Yang kepalanya seperti kismis Hadis Riwayat Bukhari Dan dari Abu Hurairah r.a.w. Beliau berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Kamu wajib mendengar dan mentaati pemerintah Dalam masa sulitmu maupun masa mudahmu Dalam masa giatmu maupun dalam masa engganmu Dan meskipun dia lebih mengutamakan dirinya daripada dirimu Hadis Riwayat Muslim Di dalam Islam Membangkang seorang pemimpin atau pemerintah Juga tidak diperbolehkan oleh Rasulullah s.a.w. Selama pemimpin itu masih mendirikan kewajibannya kepada Allah s.w.t Yaitu menunaikan sholat wajib Dari Auf bin Malik r.a.w. Beliau berkata Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai Dan mereka mencintai kalian Serta kalian mendoakan mereka Dan mereka mendoakan kalian Sedangkan sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah Orang-orang yang membenci mereka Dan mereka membenci kalian Serta kalian melaknat mereka Dan mereka melaknat kalian Auf berkata Kami bertanya Wahai Rasulullah Apakah kita tidak membangkang saja kepada mereka? Beliau menjawab Tidak Selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian Tidak Selama mereka menegakkan sholat di tengah-tengah kalian Hadis Riwayat Muslim Dalam hadis tersebut Rasulullah melarang Membangkang kepada pemerintah atau pemimpin Walaupun mereka termasuk sejelek-jeleknya seorang pemimpin Dan Rasulullah Menjawab hingga dua kali Untuk tidak membangkang kepada pemimpin tersebut Selama ia masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian Karena dalam Riwayat lain Seorang pemimpin dibebankan atas semua hal yang berada di bawah kepemimpinannya Dan bertanggung jawab di akhirat gelap Sedangkan kalian yang menjadi kaumnya Hanya dibebankan atas diri kalian masing-masing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!